45 desa di Tanjaptim akan menggelar pemilihan kepala desa pada gelaran Pilkades rentak tahun 2022 mendatang. Akan tetapi terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan penganggaran, Pemkap Tanjaptim masih menunggu keputusan dari rapat bersama Kemendagri. Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 mendatang akan menggelar Pilkades rentak. Tercatat ada 45 desa dari 10 kecamatan di Tanjaptim yang akan menggelar pemilihan kepala desa. 45 desa yang akan mengikuti gelaran Pilkades tersebut diantaranya 6 desa di kecamatan Muara Sabak Timur, 3 desa di kecamatan Kuala Jambi, 4 desa di kecamatan Geragai, kecamatan Mendahara Ulu 3 desa, kecamatan Dendang 5 desa, kecamatan Berbak 3 desa, kecamatan Mendahara 5 desa, kecamatan Nipapanjang 5 desa, kecamatan Rantau Rasau 5 desa, dan terbanyak adalah kecamatan Sadu dengan 7 desa. Terkait dengan SOTK, struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah, Insya Allah kita akan melakukan penyesuaian, dan urusan pelaksanaan Pilkades ini akan kita alihkan, sesuai dengan regulasi yang ada, akan kita alihkan ke Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi di tahun 2022 nanti, Insya Allah pelaksanaan Pilkades Lentak akan dilakukan, atau akan dikoordinasikan, dikoordinir oleh Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Terkait mekanisme dan penganggaran pelaksanaan nantinya, saat ini pemerintah daerah masih menunggu hasil keputusan dari rapat bersama Kemendagri, dan pembahasan di lingkup pemerintah Tanjap Tim bersama Kepala Daerah, dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Tanjap Tim. Namun untuk saat ini, kemenangan masih berada di bagian pemerintah Setda Tanjap Tim.